Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel kesayangan kita yaitu Sir Irfan's Channel dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini saya sampaikan bahwasannya Anda salah satu orang yang cukup beruntung Kenapa teman-teman saya katakan bahwasannya Anda cukup beruntung? Karena minimal ada tiga alasannya yang pertama bahwasannya video ini dibuat dengan sangat hati-hati yang kedua adalah tentu video ini juga didesain sedemikian rupa sehingga mudah untuk difahami sedangkan alasan yang ketiga adalah video ini diupayakan selengkap mungkin artinya sedetail mungkin nah meskipun barangkali masih ada kekurangan sana-sini ya itulah batas kemampuan saya teman-teman ya kalau ada masukan, kritik atau saran nanti silakan ditulis di kolom komentar baik teman-teman pada pembahasan kali ini kita masih membahas skill yang pertama ya atau tuful structure skill yang pertama yaitu video bagian yang ketiga dan ini merupakan video yang terakhir daripada topik yang pertama atau skill yang pertama daripada tuful structure dimana topiknya teman-teman adalah bahwasannya be sure ya the sentence has a subject and the verb ya bahwasannya pastikan sebuah kalimat itu mempunyai sebuah subjek dan sebuah predikat ya atau sebuah subjek minimal harus memiliki unsur subjek dan unsur predikat atau dimana predikat itu ditempati oleh verb kita berbicara verb sudah kita bahas pada video skill 1 bagian yang pertama dan bagian yang kedua bahwa predikat itu adalah verb atau kata kerja yang meliputi ya to be auxiliary ismr was where been kemudian verb itu sendiri dan juga auxiliary verb that can may must shall will could would should would need done there ya baik teman-teman pada video bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang soal tuful ya soal tuful yang sebenarnya sebagaimana sudah saya sampaikan pada video bagian yang kedua oke supaya menghemat waktu teman-teman ya let's check it out ya langsung saja kita lihat soal-soalnya oke nah ini sudah juga kita jelaskan pada video bagian yang pertama dan bagian yang kedua teman-teman ya nah bagi anda yang belum menonton video yang pertama dan video bagian yang kedua supaya tidak gagal paham silahkan kembali ditonton teman-teman ya seperti itu oke baik sebelum kita lanjut teman-teman ya mohonlah sudikirannya untuk like share subscribe dan silahkan di tap tombol loncengnya supaya kamu menjadi orang yang pertama mendapatkan video-video pembelajaran yang terbaru tentu dari Sir Irvans Channel bagi teman-teman yang sudah subscribe tentu saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman ya semoga itu menjadi motivasi ya bagi kami sehingga kami lebih semangat untuk membuat video pembelajaran yang lebih berkualitas kedepannya dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya kami doakan semoga semoga terbukalah pintu hatinya karena subscribe itu adalah gratis oke lanjut ya nah disini teman-teman ada dua soal ya ada dua soal oke sebentar teman-teman ya ya soal yang pertama ya disini kita baca the North Plate River bla 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 from Wyoming into Nebraska oke nah sebagaimana sudah kita jelasin pada video yang pertama dan bagian yang kedua bahwasannya teman-teman sebuah kalimat itu minimal harus memiliki unsur subjek dan unsur predikat ya nah gampang saja teman-teman ya gampang saja itu saja langsung kita cari ya subjek atau predikat nah pada soal ini teman-teman disini sudah ada subjeknya yaitu the North Plate River dimana subjek itu adalah kata benda sama dengan objek ya disini bendanya adalah river sungai ya nah seperti itu nah kalau sudah ada subjeknya ya tandanya adalah adalah garis bawah satu sedangkan predikatnya garis bawah dua ya seperti itu biasanya nah jadi disini kan subjek sudah ada tinggal kita cari predikatnya ya maka jawaban yang cocok untuk menjadi predikat disini atau kata kerja adalah yang mana teman-teman coba ya jawaban yang benar adalah flows ya mengalir mengalir adalah verb nah tentunya teman-teman dalam menjawab soal tufel ini anda harus benar-benar paham ya indikator anda dikatakan bisa paham jika anda bisa mencari alasan atau mempunyai alasan kenapa jawaban yang lain itu salah seperti itu ya nah coba kita lihat jawaban A it float ya it float nah teman-teman disini kan sudah ada subjek disini ada lagi subjek ya it nah jadi subjeknya sudah lebih dari satu ya atau extra extra subjek satu kalimat kan tidak boleh lebih dari satu subjek atau lebih dari satu predikat kecuali dipisahkan oleh connector atau conjunction seperti itu teman-teman ya jadi itulah alasan kenapa option A ini salah ya karena disini ada subjek jadi double subjek atau extra subjek yang kedua teman-teman flowing flowing teman-teman tidak bisa berfungsi sebagai verb ya kenapa karena verbing hanya bisa berfungsi sebagai verb jika sebelumnya ada to be atau to be auxiliaris yaitu ismr, was, were, ataupun been nah kalau tidak ada to be auxiliaris maka verbing itu berfungsi sebagai adjective sementara kita disini butuh yang namanya verb ya sebagai predicate karena yang bisa menempati posisi predikat itu adalah verb itu makanya option C salah ya option D with flowing water ini adalah objek of preposition ini preposition ini objeknya objek of preposition tidak bisa sama sekali tidak bisa berfungsi sebagai predikat jangankan teman-teman sebagai predikat sebagai subjek saja pun tidak bisa meskipun disini ada water ya tidak bisa ini sebagai subjek kenapa karena disini ada preposition with oke nah seperti itu teman-teman ya oke good let's go on ya question number two blah 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 belok C receives its name from a silk what meaning first people ya coba kita analisa teman-teman kalimatnya yang pertama oh ya kalau di awal berarti yang ditanya kemungkinan subjek ya karena di awal kalimat berarti setelah itu pasti ada predikat ya coba kita cari apakah di frase bilok C sampai first people ini ada verb ada yaitu received ya menerima yaitu verb verb to nah sekarang teman-teman disini sudah ada verb sebagai predicate sekarang kita mencari subjek ya oke yang mana di antara 4 options ini teman-teman yang bisa menempati posisi subjek tentu kita mencari noun atau kata ben kata benda ya oke maka yang cocok adalah ya option A ya the city of bilok C ya kota bilok C nah kembali teman-teman kita bahas kenapa option B, C, dan D itu salah located ini adalah verb 2 atau verb 3 ya tetapi sama seperti flowing ya verbing located juga teman-teman tidak bisa berfungsi sebagai verb kecuali dipakai dalam simple past tense ya itu ada pengecualian nah ya located hanya bisa dipakai pada simple past tense itu pun sebagai predicate disini kan sudah ada predicate kita sudah tidak butuh lagi ini ya located ini adalah sebagai adjective sama dengan flowing adjective juga tidak bisa berfungsi sebagai subjek kecuali dia diikuti oleh noun atau kata benda ya seperti itu nah it is in it is in nah dimana salahnya teman-teman oke disini sudah ada subjek ya bisa disini subjek tetapi kan teman-teman disini sudah ada predicate verb is itu juga adalah verb ya sebagai predicate tidak boleh extra predicate atau extra verb verbnya tidak boleh lebih dari satu kecuali dipisahkan oleh connector disini tidak ada connector ya oke itu makanya ini salah the tour included ya the tour included biloxi received its name dan selanjutnya dimana salahnya teman-teman salahnya juga adalah disini ya disini ada included ya the tour included ya tour yang melibatkan atau yang dilibatkan ya jadi tidak cocok ya tidak cocok maknanya jadi ini apa namanya maknanya tidak logic ya unlogical meaning oke yes very good let's go on ya kita lanjut exercise number three ya a predate of lions blend up to forty lions including one to three males several females and cops ya nah disini teman-teman sudah ada subject ya subjectnya a pride of lions ya kita mencari kita tinggal mencari predicate yang berbentuk verb ya oke maka jawabannya adalah si nah jawaban di di mana salahnya tidak bisa karena ini verb ing adalah adjective ya sama tadi seperti soal number one ya atau exercise number one ya tidak bisa adjective tidak bisa menempati posisi predicate it contains disini ada it subject sudah ada disini ada lagi it maka terjadi double subject kemudian yang ini can contain maknanya tidak logis ya tidak logis lebih logis kalau langsung contain kenapa karena kalimat ini adalah simple present tense ya yaitu menyatakan sebuah fakta atau kebenaran bukan menyatakan tentang ability atau kesanggupan atau kemampuan ya jadi maknanya tidak logis ya oke very good next number four ya sisim blah 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 herbaceous plants native to the tropics ya oke teman-teman disini sudah ada subject berarti kita tinggal mencari predicate yaitu verb oke jawabannya adalah is ya is itu adalah to be auxiliaris atau verb yang bisa berfungsi sebagai predicate which adalah connector ya tidak cocok from adalah preposition tidak cocok it is oke disini memang ada is sebagai predicate tapi ada it terjadi extra extra subject atau double subject ya salah ya jadi teman-teman sebenarnya gampang ya tidak perlu kita artikan kalimatnya ya seperti itu kita hanya melihat bentuk-bentuknya saja yang mana noun yang mana adjective yang mana verb atau predicate ya sebenarnya teman-teman segampang itu ya oke very good next question number five ya and number six although the name was not popularized until the middle ages engineering bla 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 civilization ya ini ada dua kalimat teman-temannya atau two clauses ya yang pertama the name was not popularized until the middle ages yang kedua ini kan ada koma ya engineering bla 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 civilization nah dua kalimat tidak bisa bersatu atau digabungkan kecuali ada connector disini ada connectornya although yaitu adverb clause of contrast ya connector untuk menghubungkan dua pernyataan yang berlawanan makna ya nah berarti ini sudah menjadi kalimat baru ya ini kalimat baru karena disini ada koma ya ini kalimat pertama sampai kemari ini adalah connector nah berarti teman-teman disini sudah ada subject ya nah kita tinggal mencari predicate yang mana yang cocok teman-teman ya ini predicate-nya ya disini tidak ada predicate ya disini memang ada predicate tetapi disini ada connector ya tidak cocok ya tidak cocok kemudian disini as all as that disini tidak ada predicate atau verb oke nah jadi jawaban yang benar adalah is as all as civilization oke yes very good number six ya electron storage rings bla 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 in investigations of the structure of materials ya nah teman-teman ini sudah ada subject berarti kita mencari verb ya yang mana teman-teman verb ya disini ya are used oke yang option eh dimana salahnya disini ada subject double subject oke salah the are used ada connector tidak perlu connector teman-teman ya kita hanya mencari predicate berarti verb disini ada used tidak ada apa namanya begini teman-teman used ini kan tadi saya katakan bisa berfungsi sebagai verb kalau dia dipakai pada simple simple past tense ya sementara konteks kalimat ini bukan menyatakan simple past tense kenapa saya katakan seperti itu karena disini tidak ada keterangan waktu yang menyatakan simple past tense oke tidak ada berarti used disini bukan verb melainkan adjective ya tadi saya sudah sampaikan bahwa verb three ya disini maksudnya used disini adalah verb three bukan verb two ya dimana verb three dan verb ing kalau tidak didahului oleh to be atau auxiliaries maka dia tidak bisa berfungsi sebagai verb melainkan berfungsi sebagai adjective nah jadi teman-teman jawaban yang benar adalah are used ya ini dia apanya to be nya ini verb nya ya jadi to be plus verb dia menjadi predicate oke sedangkan yang ini adalah verb three ya bukan verb two hanya berfungsi sebagai adjective very good ya baik teman-teman alright let's go on ya exercise number seven blah 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 are prepared from flour or flour or meal derived from some form of grain ya nah disini teman-teman sudah ada predicate ya yaitu to be plus verb three oke to be plus verb verb three sekarang kita tinggal mencari subject ya yang mana teman-teman yang bisa berfungsi sebagai subject ya bakery products yang option A dimana salahnya ya salahnya adalah disini ada preposition ya nah ini namanya teman-teman object of preposition yaitu kata benda yang didahului oleh preposition object of preposition tidak bisa berfungsi sebagai subject kalimat yang B dimana salahnya teman-teman ada connector ya subject tidak perlu ada connector kecuali ada ada klausa berikutnya begitu ya jadi ada dua klausa yang dihubungkan oleh connector baru boleh oke yang D dimana salahnya they are bakery products disini kan sudah ada predikat teman-teman disini ada lagi predikat jadi extra verb ya oh extra predicate ya tidak bisa ya oke gampang ya teman-teman ya gampang sebenarnya gampang kalau sudah tahu trik-triknya ya seperti itu seperti ini ya karena moto kita belajar dan kurus bahasa inggris mudah dan lengkap jadi mudah dan lengkap teman-teman termasuk bimbingan to fall ya baik exercise number 8 bla 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 cause extensive damage to pacific island nonsense istri ya nah teman-teman kita analisa ya cause menyebabkan adalah verb disini sudah ada verb berarti kita sekarang mencari verb itu adalah predicate ya garis 2 kita mencari subject ya maka jawabannya adalah the high tides and winds of hurricanes ya nah kenapa yang A ini salah teman-teman karena disini ada connector ya ada connector tidak perlu ada connector kecuali ada another clause ya clause yang lain atau clause berikutnya oke yang C dimana salah teman-teman the high hurricane tides and winds which ya which disini ada connector tidak cocok ya tidak bisa karena subjek kalimat adalah subjek plus sorry struktur kalimat adalah subjek plus predicate bukan subjek plus connector baru predicate ya tidak seperti itu kemudian yang D ya disini ada juga connect connector ya tidak bisa oke tidak bisa oke very good number nine ya blah 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 categorize as lipids ya baik yang mana ya jawabannya coba kita analisa dahulu kalimatnya ya disini sudah ada categorized ya dimana categorized disini mungkin bob two mungkin bob three ya kalau dia bob three hanya dua kemungkinan dia bisa sebagai predicate dan bisa sebagai adjective oke nah jadi yang cocok adalah fats and oils are ini subjeknya teman-teman ini adalah are categorized adalah predicate yaitu to be plus bob bob three jadi bob three disini adalah predicate karena sebelumnya ada to be dimana salahnya teman-teman yang option A ini fats and sorry fats and also oils categorized tidak ada to be nya jadi verb three hanya bisa berfungsi sebagai predicate atau verb kalau sebelumnya ada to be atau auxiliary ini tidak ada jadi ini sebagai adjective oke baik while fats disini ada connector fats and oils categorized tidak ada to be atau auxiliary maka categorized disini adalah adjective sementara categorized disini harus berbentuk predicate karena subject plus predicate supaya bisa jadi predicate sebelumnya harus ada to be atau auxiliary oke good yes number ten bla 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 the history of the tough strong will nebraska farmer oke coba teman-teman kita analisa ya oke pada soal kalimatnya tidak ada predikatnya berarti ada pada optionnya kita cari iya disini ternyata teman-teman ya disini predicate ini subjeknya oke yang option A dimana salahnya teman-teman ya not only is much of the history of nebraska not only harus diikuti oleh but also ya tidak ada pasangannya ini namanya bird conjunction ya bird conjunction conjunction yang berpasangan not only but also either or neither no dan sebagainya ya oke although it is much of the history of nebraska that is ini kacau kali teman-teman ya ya disini ada connector disini tidak ada klausa ya tidak ada klausa kemudian disini ada predicate kemudian disini juga ada ada predicate ya terlalu banyak kesalahannya ya option B ini oke option C it is much the history of nebraska being the history tidak bisa teman-teman ya tidak bisa it is much the history of nebraska being the history of the tough being oke dimana salahnya teman-teman coba kita ngali saja It is much the history of Nebraska being the history Being the history Bagaimana maksudnya ini Saya pun bingung ini teman-teman Oh iya disini Disini ada predicate Being ini berasal dari Dari witches Noun close nya dibuang Menjadi being Berarti ini juga adalah predicate Jadi tidak cocok Jadi double predicate Is dan being Very good Next Number 11 Number 11 Blah 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 Cultural diffusion Reverse to the spread of customs Of practices From one culture To another Coba teman-teman kita analisa Apakah disini sudah ada subjeknya Oh iya Kalau di awal tentu Pasti subjek yang ditanya Berarti kita lihat pada kalimatnya Apakah sudah ada predicate atau belum Oh iya disini teman-teman Predicate nya reverse Merujuk ke Berarti kita mencari Subjek Okay the phrase Article plus noun A and the Diikuti noun Itu sudah pasti Jadi noun itu berfungsi sebagai predicate Yang A dimana salahnya ada disini Preposition Tidak bisa Praised Adalah disini sebagai adjective Adjective tidak bisa sebagai subject Yang bisa sebagai subject adalah kata benda atau noun To the phrase Sama ya disini juga ada preposition Tidak bisa Okay Very good Number 12 Blah 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 Up to 7 months Up to 7 months Disini pada soalnya Belum ada Subjek dan predicate nya Berarti kita mencari Pilihan yang ada subject dan ada predicate nya Oke maka jawabannya adalah Can last sebagai predicate Ya Sedangkan New England winters adalah sebagai subject Jadi subject predicate ya Lasting New England winters Ya ini adalah Adjective ya Karena Verbing tanpa To be atau auxiliary Because A New England winter can last Ya ada connector Kalau ada connector berarti ada Klausa berikutnya Disini tidak ada klausa berikutnya The length of a New England winter Oke Ini adalah Prase Ya kelompok kata Yang Di 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 pada prase ini tidak ada predikat ya Tidak ada predikat Yaitu Tidak ada to be Tidak ada verb Dan tidak ada Modal auxiliaris Berarti predikat nya tidak ada Pada soalnya juga tidak ada predikat Ya tidak bisa dong ya Yang ada hanya subject ya Tanpa predikat Tadi kan di awal kita sudah singgung bahwasannya Sebuah kalimat minimal harus terdiri dari subject dan predikat ya Bagi teman-teman yang Kurang faham teman-teman silahkan ditonton Video skills one Bagian yang pertama dan bagian yang kedua Disitu sudah kita jelasin secara detail ya Oke Jawabannya adalah B ya Oke Yang terakhir teman-teman ya The last question Blah 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 Commonly chosen as the first step to a career in public office Oke Coba kita lihat teman-teman Commonly chosen as the first step to a career in public office Disini belum ada verb Belum ada verb Berarti verbnya ada pada optionnya ya Baik kita cari teman-teman yang mana yang benar Ya legal training is commonly Oke Ini sebagai predicate Yang ini sebagai subject Dimana salahnya teman-teman Disini ada connector Ada connector ya Yang ini dimana salahnya Legal training there is Disini ada connector ya Connector Oke Pola kalimat kan subject plus predicate Bukan subject plus connector plus predicate Tidak seperti itu kan Oke The last one It is legal training It is legal training commonly Bagaimana maksudnya nih It is legal training commonly chosen as Bagaimana maksud kalimat ini ya Legal training is subject predicate It is legal training Subject predicate Ini sebagai apa disini Sebagai compliment Sementara disini sudah ada compliment ya Cocok ya Maknanya tidak logis ya Maknanya tidak logis Oke Jadi yang logis adalah ini subject plus predicate Oke Baru compliment Baik Teman-teman Saya rasa cukup Pembahasan untuk Soal-soal tuful Tentang skills yang pertama Yaitu Sebuah kalimat Minimal harus memiliki Unsur subject dan unsur predicate Ya Terima kasih sudah bergabung Sudah menonton Semoga bermanfaat Teman-teman Kalau ada kritik Masukan ataupun saran Atau barangkali teman-teman Ada permintaan Topik khusus untuk dibahas Ya nanti saya pelajari Ya saya coba Saya buat materinya Ya semoga Kita bisa tampilkan pada video Pembelajaran berikutnya Oke teman-teman Last but not least Ya I have to say Thanks for watching And hopefully I can see you Next meeting Bye bye